Dan satu lagi, tampangnya Joko Anwar kan serem ya Radha, ya maaf ya Pak Sud, tapi ternyata tidak pernah marah. Halo Sobat Brilio, balik lagi sama gue Nadia di podcastnya Brilio. Kali ini kita kedatangin cast dari Siksa Kubur, ada... Halo semuanya, aku Muzaki Ramdan. Aku Nuri Elkarim. Nuri Nuri Yanti. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang film yang orang tuh udah banyak perbincangkan gitu loh, udah penasaran gitu. Aku kan juga udah ngeliat nih, apa, trailernya, terus posternya juga udah terliat dari baju ini ya. Menurut kalian sebagai cast ini, filmnya akan seseram itu gak sih? Seseram, apakah seram itu? Aduh. Ayo. Kan, kan, ya seram buat saya belum tentu seram buat orang lain gitu kan. Nah, gitu kan? Betul. Jawab dulu. Jadi gimana kira-kiranya? Apa? Ini tadi. Tapi menurut Bu Zaki ini, menurut Bu Zaki sendiri, serem gak? Menurut aku, cukup serem. Cukup serem. Tapi seserem apa ya, 10 April di bioskop kali ini. Kalau buat saya, saya memang dari dulu tertarik sama begini, menurut saya orang Indonesia tuh sangat dekat sama mistik. Sangat dekat sama horror. Cuman, dulu-dulu ketika saya dari saya mulai boleh menonton bioskop sampai saya SMP itu, setiap kali nonton film horror, mistik Indonesia tuh kok selalu, kok gini, kok gini ada logika yang tidak terjawab gitu. Serem. Serem. Ceritanya sih serem ya. Dalam artian, menyentuh, menyentuh batas-batas iman gitu loh. Serem relatif, yang pasti banyak kejutan bikin kita nanya. Berkata siapa? Kedidih sendiri. Kedidih sendiri. Sebagai film abang yang ke-10 ini, dengan jarai horror religi, karena ada kata religinya itulah, dengar riset yang begitu mendalam, abang Joko Anwar dan tim. Tapi, teman-teman nantinya ketika menonton akan merasakan sensasi yang mungkin tidak pernah dirasakan di film film horror lainnya. Yes. Oke, berarti kan dengan judul siksa kubur gitu kan. Sebagai kes nih, tervisualisasi gak sih siksa kubur di film siksa kubur ini? Karena kan kita semua belum pernah merasakan siksa kubur ya gitu. Iya gitu. Belum pernah merasakan gitu. Apakah tervisualisasikan gak sih si siksa kubur ini di film? Yang pasti kalau buat saya pribadi, ketika selesai membaca skenario, itu jadi buat saya ngadu-ngadu konsep siksa setelah mati. Tuh. Apakah, ya, ngadu-ngadu konsep siksa, kan yang saya tahu tentang konsep siksa kubur ini kan. Betul. Karena saya dari TK sampai SMP sekolah Islam, saya tahu konsep siksa kubur ini adalah ABCDE, yang bisa diceritakan juga melalui film ini. Cuma setelah baca naskah, apakah benar konsep siksa ini akan seperti yang saya diajarkan selama ini? Dan itulah kenapa teman-teman harus melihat. Ya kan? Promo nih ya. Iya, betul. Kalau dari Muzaki gimana? Ya, kita lihat aja ya. Kita lihat aja nanti ya, Bertheon. Tapi dari trailer kan emang kalau karakter Sita yang diperankan oleh Anna Mufti itu kan emang ada adegan masuk ke dalam kubur. Kedalam kubur, terus dia kayak penasaran nih apakah memang ada siksa kubur ini, gitu kan. Jadi aku juga penasaran, apakah nanti di filmnya memang digambarkan siksa kubur itu seperti apa? Atau kan dari tatapannya apa? Gitu. Gak usirin semua tahu. Mau tahu gak ya? Tapi pertanyaannya Sita itu adalah yang aku pribadi rasa mungkin mewakili banyak pertanyaan penonton juga. Itulah kenapa jawabannya akan terjawab di film. Jadi jawabannya akan terjawab 10 April ya. 10 April. Kalau Anna mungkin dipertanyaan lagi. Gitu. Gitu. Soalnya saya jadi teringat cucu saya. Cucu saya itu selalu bilang, terus kenapa orang harus mati? Mampus gak? Terus ya emang orang harus mati. Soalnya kalau orang hidup tuh dunia penuh sekali kan. Aku bilang semuanya orang hidup gak boleh gak mati. Terus itu orang jadi gak bisa, gak ada tempat. Ya tapi kan kenapa harus mati? Kan bisa pindah. Nah lo. Mampus gak lo. Terus kan juga proses readingnya juga itu aku ngeliat dokumentasinya sangat tertekan ya. Dan waktu itu juga aku tepat ngobrol sama Bang Joko kemarin ternyata memang disediain juga satu karakter tuh script dari awal kehidupannya. Semuanya semuanya bahkan sampai ekstras pun dapet juga ya gitu kan. Ya di brief langsung. Ya di brief langsung. Yang peran saya itu. Jadi satu cerita sendiri. Waduh. Padahal pemainnya banyak sekali ganteng. Semuanya dapet. Semuanya dapet. Emang agak aneh. Terus kan terus abis melihat script dan segala macemnya itu gimana? Kan kayaknya dramatis sekali gitu ya. Jadi kayak ada rasa trauma kah? Setelah ngebaca script apa sih dipikirin? Penasaran lah. Langsung pengen syuting. Oh iya. Langsung pengen syuting. Kayak apa sih finalisasinya di lapangan itu seperti apa sih gitu. Dia pernah nonton The Omen gak? Kan dulu The Omen itu kan begitu. Apakah seseperti itukah? Sepelik itukah gitu. Atau legend of the fall gitu. Sepelik itukah gitu ya. Maksudnya secantik, sedetail seperti itukah gitu. Pengen tahu kalau seremnya yang gak. Maksud saya sudah lewat lah ya. Ketika baca script tahu. Ini film horor oke. Horor lilihi oke. Tapi bahwa nanti disananya serem apa tidak serem. Ya enggak lah kita berame-rame kan. Iya sih. Namanya juga rame-rame. Lalu selain baca skenario selain karena udah ngikutin film abang dari pertama kali abang berkarya gitu. Jadi benar-benar penasaran luar biasa bagaimana ini diproduksi dengan cerita yang sangat bisa dikatakan berat dan jadi reflektif ya. Iya betul. Jumpscare-jumpscare gitu. Ini buat saya ketika baca beyond that gitu. Jadi kalau saya sebagai pemain dan juga sebagai calon penonton nantinya. Itu gak sabar bagaimana proses yang tadi Udini bilang. Bagaimana ini di eksekusi oleh seorang Joko Alfa dan timnya yang luar biasa. Dengan pas saya tahu pemainnya ini oke. Ini pemainnya adalah semua yang Muzaki dari berlintas generasi yang sudah mendapatkan awards gimana-mana gitu. Jadi ingin kebayang bagaimana ceritanya nantinya comes to life melalui crew members dan juga cast members itu. Itu kebayang. Gak-gak kebayang. Menasaran banget. Iya karena aku waktu pas poster itu kan aku dateng juga tuh. Itu castnya dateng terus posternya dibuka itu juga kayak wah gitu ya. Ini akan segimana nih filmnya dengan cast-castnya benar-benar lintas generasi ya. Nah terus Muzaki sendiri kan juga selalu sering ya main sama Bang Joko gitu. Ada perbedaan gak di film Siksa Kubur ini sama film-film Muzaki sebelumnya waktu sama Bang Joko? Sangat-sangat berbeda. Sama kayak Bu Nini aku juga pertama kali sama Bang Joko dikasih karakter sheet. Proses. Oh sekali aja ya gitu ya. Aku udah tiga kali sama Bang Joko tapi baru pertama kali aku dikasih karakter yang sangat pertama. Karena saya minta. Tadinya saya minta. Saya bilang maaf ya Pak Sud. Maksud maaf ya saya pengen tau karakter yang akan saya mainkan tuh. Pengennya seperti apa supaya saya punya pegangan. Eh berapa hari? Dua hari atau kemudian udah dapet. Hah? A story itself. The story bener-bener. Kok sudah bisa diceritakan sendiri bisa dibikin film nih gitu. Iya bahkan masing-masing cast itu dari lahir sekolah dimana semuanya lengkap Bang. Lengkap. Kejadian-kejadian yang penting di perkarakter. Luar biasa. Sangat detail dia. Iya. Terus ada kejadian apa sih pas saat syuting di Siksa Kubur ini yang bener-bener kayak mungkin jadi menyadarkan diri di refleksi diri ada gak sih kira-kira? Saya paling ya itu kan saya harus pakai. Tapi memang Pak sutradara bilang nanti pakai ini ya pakai kontak lens. Saya pikir tadi soft lens yang. Saya pikir soft lens biasa gitu. Kenapa saya pakai soft lens ya? Mataku gak sakit ini lah gitu ya. Tapi terus ternyata yang soft lens yang orang buta. Karena saya disitu perannya orang buta gitu. Terus saya dengan masih sempat ngayel. Saya kayaknya bisa deh memerankan orang buta karena saya banyak lihat kan orang buta. Enggak harus tetap pakai. Oke. Apa kata Pak Sut ya? Kalau karakter aku Lani itu kan sangat berbeda dengan. Ini sebenarnya dari banyak aspek. Mungkin aku yang membahas adalah aspek fisik gitu ya. Aspek fisik berbeda karena memang ada salah satu impairment lah di tubuhnya. Ada di bagian mana nanti nonton aja gitu. Dan menariknya ada satu adegan yang memang abang saking ingin memastikan aktor-aktornya ini di luang aman dan luang nyaman. Aku dipakai kan prostatik di salah satu bagian buku juga. Enggak tau nanti keliatan atau enggak di layar gitu ya. Tapi tujuan dari prostatik tersebut adalah untuk memastikan Rumi sebagai pemain. Dan juga yang nantinya scene partner juga merasa nyaman dan aman di adegan yang akan di eksekusi tersebut. Terus yang berkesan banget sebenarnya adalah karena Lani ini kan adalah caretaker di rumah Jompo. Yang bener rumah Jompo nya nanti ada Ibu Nini, Ibu Christine, Om Selamat, Om Wendy. Saya pemiliknya, pemilik rumah Jompo. Jadi kebayang saya yang serbuk-serbuk pasir ini, itu rasanya luar biasa banget bisa berproses bersama brio-brio ini. Jadi itu berkesan yang gak akan saya lupain lah semua ini. Eh, Jackie Jom, ini minor version. Iya, tadi kan ngomongin soal nyaman sebagai pemain aku dan teman-teman pemain yang anak-anak di bawah umur. Kita mendapatkan skrip khusus yaitu skrip minor version. Jadi skripnya itu dibuat untuk anak-anak di bawah umur yang di dalam skripnya itu gak ada hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat atau tidak seharusnya kita bayangkan lah. Jadi Om Joko itu membuat kita nyaman banget. Jadi kayak hal-hal yang horror-horror mungkin gak ada di minor versionnya. Tapi pas kita di reading, ada beberapa momen yang kayak kok di skrip aku gak ada dialog ini ya. Ternyata emang cuma ada di regular script. Oh gitu. Dan kita, para cast yang di bawah umur juga dikasih cuman sampai batas scene ini. Terus kalian keluar ya. Soalnya udah harus orang-orang dewasa yang dengerin reading ya. Iya pas reading jadi dibikin beberapa waktu gitu. Kalau menurut saya si Pak Sutradara satu ini memang sebetulnya pendidik gitu loh. Iya. Jadi dia selalu berusaha untuk menjaga situasi itu supaya tetap sehat dan selamat, selamat dan sehat gitu. Selamat dan sehat lahir dan batin ya gitu. Jadi jangan sampai nanti pemainnya akan mengalami ini, mengalami itu. Baik secara fisik. Oh saya pernah satu kali sakit padahal masih reading. Terus tau-taunya ada salah satu dari krunya bilang, yuk kita pergi sebentar. Kemana? Ke dokter. Disuruh ke dokter. Padahal lagi maksudnya sakitnya gak parah-parah banget ya? Nggak-nggak, tapi emang cek batuk gitu kan terus ke dokter deh terus udah. Terus sampai selesai sama dokternya. Jadi terus dikasih obat dan sebagainya. Luar biasa kok soal-soal itu ya. Soal kenyamanan. Kenyamanan dan jadi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan dan kepuasan kerja menurut saya luar biasa. Berarti khas dibikin nyaman ya. Bahkan maksudnya yang di bawah umur pun kayak Muzaki. Yes. Tetap dijaga. Tetap dijaga gitu. Kayak oh dia gak boleh lihat atau gak boleh dengar dibedain gitu. Dan satu lagi kampangnya Joko Anwar kan serem ya rada ya. Ya maaf ya Pak Sud. Tapi ternyata tidak pernah marah. Berarti gak pernah marah? Tidak pernah. Selama syuting tuh gak pernah marah. Tidak pernah. Terus. Aduh saya kan berapa kali kerja sama sutradara-sutradara yang galaknya kayak setan juga ada gitu. Gitu. Nah. Wah. Janinya saya tadinya pikir, wah ini lihat tampangnya gitu kayaknya galak nih ya gitu. Ternyata enggak. Ke crew, ke cast semuanya. Sama sekalinya. Ke crew, ke cast. Sama. Dan selalu dibawa fun. Eh teman-teman kita syuting ya. Pasti selalu kayak gitu. Set yang lagi adegan emosional setnya itu bisa loh hening. Bisa lebih. Oh iya. Hening bener-bener. Tanpa ada saat. Komunikasi gak ya. Tapi komunikasi dengan cara yang bener-bener sangat efisien, seamless. Dan memberikan apa namanya kesempatan untuk para pemainnya ya. Untuk bisa membawa si karakter itu ke sana gitu. Dan crewnya juga penuh dengan spirit yang positif, konstruktif gitu loh. Iya bener. Crewnya semuanya penuh dengan semangat kerja yang luar biasa menurut saya. Iya. Jadi approach positivism itu ada pada Joko Anwar dan itu dia tebarkan dengan luar biasa. Iya berarti dari Bang Joko yang sendiri terus ke sosialnya ya. Oh iya. Terus selalu nih Bu Nini ini kan dulu psikolog kan? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Psikolog sosial. Masih. Oh masih. Saya gak pernah praktek. Gak pernah praktek. Karena saya psikolog sosial. Tapi praktek sebagai psikolog sosial iya pemberdayaan masyarakat gitu. Terus pemberdayaan orang-orang miskin. Ya pokoknya yang miskin-miskin lah. Saya dong. Yang sosial. Yang sosial. Aku mau nanya nih Bu. Ada gak sih korelasi antara dunia psikolog dengan yang terjadi di film Siksak Kubur ini? Ya banyak lah. Ini kan sangat. 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 Sangat psikologis ya gitu. Misalnya. Peran saya lah. Saya gak berani ngomongin peran yang lainnya. Peran saya. Saya dengan trauma-trauma masa kecil saya. Kemudian saya menghadapi ini. Terus kemudian saya memutuskan untuk menjadi membuka. Panti Jompo. Panti Jompo. Panti Jompo. Nah itu terus. Saya disitu punya six sense. Gitu kan. Ini kan sangat. Sangat psikologis. Jadi saya bisa. Merasa. Saya harus membayangkan orang yang punya six sense. Gitu. Untung saya belajar psikologi. Jadi saya tahu gitu kan. Saya tahu. Saya pernah lihat. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Orang yang punya six sense. Gitu. Nah itu terus. Jadi saya. Oh. Sampai itu pun dia. Dia itu. Maksudnya dia. Dia masukkan. Jadi sebagai kepala. Kepala Pati Jompo. Pemiliki Pati Jompo. Saya punya six sense. Gitu. Oke. Itu sangat psikologis kan. Iya. Gak fisik gitu. Tidak dokter. Kedokteran orang tuh. Tidak ada tuh. Disitu. Terus boleh diceritain gak sih. Karakter masing-masingnya. Tadi kayak. Ibu Nini udah nih. Kayak. Panti Jompo. Tapi karakternya tuh. Seperti apa sih. Sama Muzaki juga. Kalau aku. Aku berperan sebagai Adil. Adil ini adalah. Seorang kakak. Kakaknya Sita. Dan. Dia itu orangnya. Cukup pendiam. Dan semuanya. Apapun yang dia rasakan. Dia pendam. Dia gak berani. Apa ya. Gak berani. Dia katakan. Dan. Dia bukan. Eh. Dia adalah kakak yang. Belum bisa. Menjaga adik dengan baik. Dia merasa begitu ya. Iya. Oke. Waduh. Tadi sebenarnya. Sudah saya ceritakan. Ini adalah. Seorang yang. Punya trauma. Trauma. Masa kecil. Gak terlalu happy hidupnya. Dan. Tapi. Ini menurut saya. Ini cokoknya sendiri nih. Terus udah tuh. Yang dia tampilkan adalah. Sikap positifnya. Dalam menghadapi. Trauma. Tersebut, kan orang kan Bisa milih, dia memilih untuk sikap Yang kemudian negatif Jadi serba Menganggap semua itu negatif Dan ini yang Yang dipilih adalah yang positif Sama Joko, jadi dia menghadapi Dengan positif, walaupun dia Dan ditambah lagi, dia punya Sex sense, menurut saya sex sense nya itu Muncul kalau kita mau pakai logika aja Enggak usah pakai percaya atau tidak percaya Itu muncul karena asahan dari Pengalaman hidupnya Kalau karakter Lani adalah Seorang caretaker ataupun suster di Perti Joko, milik umur Sahabatnya Sita Sebagai Sita yang punya Pertanyaan sepanjang film ini Dia adalah sahabatnya, kalau Lani sendiri Sebenarnya adalah sosok yang Punya ketidaksempurnaan Di aspek fisik Dan punya kemarahan Dan kekecewaan terhadap hidupnya Pertanyaannya dia, kalau dia kenapa saya harus belairkan Sebenarnya, karena buat diri gak digunakan yang dilahirkan Itulah yang menimbulkan adanya kemarahan Kemarahan-kemarahan dan mungkin menjadi alasan Dari apa yang dilakukan di film Yang sebenarnya buat Truni Tidak bisa dibenarkan Walaupun you punya pengalaman hidupnya seperti itu Sebenarnya tidak Yang seharusnya dilakukan Tapi itulah dilakukan Tuh Apakah itu Apakah itu Apakah itu Cukup kita ya Dan sebelum April Lebaran juga Jadi abis lebaran langsung Oper ditelan dulu ya Kejalanan Sungkam Baru jalan keluarga Jadi aku gak jadi Pergi kembali dong ya buat lebaran Nonton di Bali Nonton di Bali Terus satu lagi nih yang terakhir Kira-kira pesan apa sih yang Akan didapat penonton Setelah nonton film Siksa Kubur Pokoknya Kita yakin Calon penonton setelah menonton film Siksa Kubur Mereka akan Merenungkan kembali Apapun semua yang udah Mereka lakukan di dunia ini Apakah mereka akan selamat dari Siksa Kubur Wow Kalau saya gini-begini Sebetulnya Secara Teoretik Satu peran Atau satu pertunjukan itu Dikatakan sukses Apabila Penonton Setelah keluar dari Gedung pertunjukan Berjalan kira-kira Berapa langkah Kemudian merenungkan Tadi Apa ya Nah saya rasa ini Insya Allah ini bisa Sampai kesan Kalau buatku Selain tadi makna dari film itu sendiri Kalau buat aku Cerita ini Kan film ini adalah Salah satu yang pertama Yang punya interaktivity kan Yes Muzaki Akan ada momen dimana Penonton akan Menung Diajak Diajak untuk masuk ke dalam Merespon dan merenung Di dalam Introspeksi lah Introspeksi dan ikut Terlibat dalam filmnya Itu buat saya Karena mengikuti film Abang Ada 9 film sebelumnya Ada film ke-10 Abang Sepertinya Insya Allah Aku juga belum nonton Akan menjadi Benjpan secara Berbagai hal Sebenarnya Takis penceritaan Dan lain sebagainya Untuk maju di perfilman Indonesia Semoga ini memang menjadi Tolok ukur dan juga Menjadi langkah ke depan Amin Makasih buat semuanya Udah ngobrol-ngobrol Tentang film Siksa Kubur Makin penasaran Dan Makin pengen banget Dinonton Karena aku pengen tau reaksi Aku selalu nonton Gimana Gitu Aku pengen tau Gimana Jadi buat Sobri-sobri Yang belum tau Lebarannya mau kemana Atau abis lebaran Abis makan nopor Lebih baik ke Siksa Kubur Di seluruh Bioskop Di Indonesia 10 April 2024 Lebaran di Bioskop Saksikan Kamu akan percaya Kamu akan percaya